Chef versus amatir. Emang berani? Siapa takut? Hai semuanya, saya Chef Christo. Halo, aku Luki. Aku dari Team Squad. Jadi di sini aku yang menantang Chef Christo untuk masak-masak ayam geprek dengan bahan yang sangat terbatas. Jadi setelah melihat bahan-bahannya di sini, aku mau masak ayam geprek sambal matah. Jadi aku nggak perlu nguluk-nguluk. Pokoknya aku mau bikin yang simple aja, tapi rasanya bisa dijamin kok enak. Hal pertama yang saya lakukan, saya akan marinate dulu si ayamnya. Jadi yang pertama yang mau aku lakukan adalah marinate ayamnya. Ini saya marinate dulu dengan garam. Biasanya kalau bumbu kuning ayam goreng itu ketumbarnya harus banyak. Setelah itu, saya akan goreng semua bahan untuk sambal. Nah, udah habis kayak gini yaudah didiemin dulu, sembari aku nyiapin bahan sambalnya. Aku mau pakai cabai merah, bawang merah, jeruk nipis, daun jeruk, bawang putih, bawang merah, terus dipereskan jeruk. Kunci sambal matah itu ada di sini, ada di serehnya. Nggak masalah, apinya nggak panas. Yang penting ini matang. Ini sebenarnya fungsinya supaya bisa ngulek dengan mudah. Tidak masalah caranya bagaimana, yang penting rasanya. Aku mau lanjut buat coating si ayamnya. Ini tepung, saya tambahkan lada. Sekarang telur. Jadi di sini ada tepung terigu sama tepung maizena. Aku pakai 1 sendok. Kayaknya cukup. Terus aku dapat tips dari temanku gitu loh, katanya kalau mau masak harus berani mencoba. Jadi kayaknya abis ini aku coba aja. Kayaknya. Oke, sekarang ini si dagingnya. Saya taruh dulu di dalam tepung semuanya. Trik untuk ngegoreng ayam biar tangannya nggak kotor. Jadi sebelah kanan tepung sebelah kiri yang basah. Langsung goreng. Sumpah ini ada airnya. Tuh dia terbang-terbang. Karena nanti akan saya campur dengan sambal. Minyaknya sudah panas. Saya ambil dulu minyaknya sedikit. Saya tuang ke dalam sambal. Jadi sebenarnya aku juga nggak tahu nanti tahu matangnya itu gimana. Tapi ya yang lama aja masaknya. Sekarang saya geprek dengan sambal. Sekarang mau langsung aku geprek. Hai, suaranya. Oh nggak boleh nanya yang mana safe mana bukan ya? Susah banget. Oke. Yang ini lebih menarik ada gambar bawangnya. Yang ini kayaknya biasa aja ayamnya. Yang ini empuk banget. Yang ini ayamnya lebih empuk. Lebih enak. Kalau temanya ayam geprek. Aku lebih suka yang ini. Soalnya lebih pedas. Yang ini nggak amat ya? Lebihnya safe. Dari tampilannya sih. Kelihatannya ini yang safe. Ini lebih empuk sih. Ini lebih empuk. Mungkin nggak tahu juga. Mungkin karena potongan ayamnya kali ya. Ini sambalnya tuh manis. Ini jawabannya adalah... Yang ini chef. Yang ini amatir. Betul! Sampai jumpa. Yaas! Terima kasih.